Memang ada upaya, jejak-jejak sejarah itu berusaha dihilangkan. Jadi misalnya alih-alih kita tahu ditiadakan, diratakan, itu bisa menjauhkan orang dari penyataan. Dan akhirnya ini mungkin sekedar narasi saja. Jadi kita justru harus khawatir dengan gerakan yang akhirnya akan mengatakan kisah-kisah itu narasi religi saja. Tidak ada sosok faktualnya. Terima kasih. Di dalam rangka menyebarkan Islam yang rahmatanillah alamin, beragama yang terbuka. Teman-teman sekalian, selamat datang Pak Kiai Miftah Fawzi Rahmat. Ini adalah kesekian kalinya berkenan berbicara di sesi Enlightenment Ramadan. Ini sudah hampir 4 tahun Pak Kiai kita mengadakan sesi ini dan Alhamdulillah selalu berjalan lancar. Maksudnya adalah bagaimana merangsang diskusi tentang keagamaan yang sifatnya lebih santai, dibawakan santai. Yang itu bisa diterima oleh banyak generasi ya, lintas generasi. Terutama mereka yang bermain di media sosial, di Instagram ini. Nah teman-teman sekalian, topik kita pada sore hari ini adalah soal The Prophetic Wisdom tentang kebijaksanaan para nabi. Kira-kira gitu ya, ini adalah sesi, sebetulnya ini topik yang kedua dibawakan oleh Pak Kiai Miftah Fawzi Rahmat. Jadi sebelumnya kita sempat membicarakan topik ini, tetapi kami merasa tahun ini kok kurang apa ya, waktunya kurang cukup satu jam. Jadi kami lanjutkan temanya tentang bagaimana kisah-kisah para nabi itu bisa menginspirasi kita di dalam konteks beragama dan bernegara tentu saja. Nah teman-teman sekalian, saya akan memberikan waktu pada Pak Kiai untuk sekitar dua untuk memaparkan topik ini. Lalu kemudian setelah itu kita akan berespon pertanyaan dan komentar-komentar dari teman-teman yang ada di kolom komentar yang sudah disediakan. Tapi sebelum itu, saya undang teman-teman untuk terlibat aktif di dalam obrolan ini, perbincangan ini. Kami menyediakan tiga orang, tiga giveaway untuk tiga orang yang memberikan komentar terbaik atau memberikan pertanyaan. Jadi silakan, nanti kami akan umumkan setelah acara ini. Terima kasih, silakan Pak Kiai Miftah, waktunya saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cak Nur Society berkenan selalu saya alap berkah setiap bulan si Ramadan ini barokat tak terkira terima kasih semuanya dan semangat dari apa yang disampaikan agama yang terbuka warisan dari Allah Yerham Cak Nur itu adalah semangat juga untuk mempertanyakan selalu merasa harus mencari tahu, mencari ilmu dan sebagainya mohon saya dibantu, mas ingat saya Cak Nur oleh Ram pernah, saya tidak tahu apakah dalam tulisan atau dalam lisan, beliau pernah menyampaikan bahwa mata air Sal Sabila yang dimaksud dalam Al-Quran itu juga dapat dimaknai Sal itu yang kemudian menjadi nama banyak anak perempuan Sal Sabila Sal itu artinya bertanya Sabilan itu jalan jadi Sal Sabilan adalah mata air yang diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu berusaha mencari jalan selalu bertanya mencari jalan dan ini adalah sebuah proses pencarian yang tidak berakhir jadi ada mata air yang dijanjikan di surga bagi orang-orang yang senantiasa mencari jalan mencari jalan dalam artian mencari ilmu melihat perspektif lain yang berbeda dan seterusnya semangat keterbukaan ini saya kira yang terus dijaga uphold by Cak Nur Society terima kasih saya bahagia bersyukur dapat ikut serta di dalamnya baik tentang the prophetic wisdom kisah para nabi tahun lalu itu saya angkat diminta oleh teman-teman karena memang bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran dan Al-Quran adalah kitab yang berisikan begitu banyak kisah para nabi kurang lebih 63 dari 114 surat Al-Quran jadi ya itu berisikan kisah berisikan cerita jadi 63 per 114 itu kan lebih dari setengahnya artinya kisah para nabi the prophetic wisdom itu mestinya setengah dari kajian enlightenment bulan suci Ramadan itu karena 63 banyak cerita itu kisah isinya cerita kisah 63 per 114 itu angkanya nah dan banyak diantara kisah para nabi ini yang mengundang tanya atau penelusuran lebih jauh lagi terutama mengapa Allah Ta'ala ceritakan kisah itu kalau ceritanya kita tahu diajarkan sejak anak-anak tapi pertanyaan setelahnya salah sebilan setelahnya adalah mengapa alasan Allah Ta'ala bercerita itu apa gitu the reason behind the story itu apa bukan kita hanya diperkenalkan ceritanya kan kita saja untuk dongeng anak-anak moral ceritanya anak-anak the moral of the story is gitu adalah ini moral ceritanya itu ini gitu nah dari kisah para nabi itu apa moral ceritanya apa moral cerita misalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Yunus AS itu berada dalam tiga lapis kegelapan malam hari lautan dan perut ikan moral ceritanya apa kalau dalam tanda petik hanya sekedar walaupun ini bukan sekedar ini maksud saya hampir semua itu dijawab dengan untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menunjukkan kekuasaan Allah kemaha segalaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apakah ada moral story yang lain karena setiap kali kita terbentur dalam tanda petik ini mohon izin karena disini kan kita insya Allah belajar untuk salah sabilan jadi izinkan kalau saya menggunakan kata setiap kali kita terbentur dengan kenyataan kita kesulitan mencari moral of the story kita kemudian akan menyandarkan pada ini untuk menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena kuasa Allah itu hadir karena kita tidak kuasa untuk mencari moral of the story begitu jadi kita simpulkan saja ini kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk apa Allah Ta'ala kisahkan setiap cerita para nabi dan pertanyaan pertanyaan yang dikandung di dalamnya nah itu hampir setiap kisah para nabi terutama dua nabi yang Allah Ta'ala kisahkan cukup rinci yaitu Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam kisahnya agak rinci kisah para nabi yang lain mungkin dalam susunan cerita tidak sebanyak yang dua ini penyebutan ayat termasuk kisah baginda nabi Muhammad sallallahu alaihi wa'ali wassalam walaupun seluruh Al-Quran itu adalah akhlak baginda nabi sallallahu alaihi wala'issalam tetapi kisahnya secara rinci tidak diabadikan dalam Al-Quran yang Al-Quran diabadikan adalah kisah para nabi dan saya juga tertarik untuk menelusuri bagaimana para sahabat dahulu ketika mendengarkan cerita para nabi disampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran bagaimana mereka bertanya bagaimana mereka bereaksi itu dalam tanda petik kurang dapat diperoleh hazanahnya ketika ada cerita para nabi itu adakah pertanyaan dari para sahabat ingin tahu lebih jauh tentang para nabi ini misalnya contoh kisah nabiullah yusuf alaihi salatu wassalam kisah nabiullah yusuf itu disebut Al-Quran Al-Quran sendiri kitab kitab suci yang berisikan kosos dalam ayat Al-Quran supaya kalian merenungkannya tetapi kisah surat yusuf itu Al-Quran sebut dalam surat yusuf ayat ketiga mohon maaf kalau bicara saya agak cepat ini mas karena saya berharap dalam satu jam ini insya Allah kita bisa lebih banyak berdiskusi berdialog nah ya al-zubillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sesungguhnya kami tengah menceritakan kepada kamu kepada engkau ya Rasulullah s.a.w kepadamu kisah terindah kisah terbaik sesudah teman-teman bisa sekaligus buka ayat Al-Quran jadi surat Yusuf ayat tiga ya surat dua belas ayat tiga kami tengah kisahkan tengah kisahkan sedang menceritakan kisah terindah kisah terbaik yang ada dalam Al-Quran yang telah kami wahyukan kepada semua kisah dalam Al-Quran indah tapi mengapa Al-Quran sendiri menyebut surat Yusuf sebagai kisah terindah yang ingin saya koreksi satu dalam doa khutbah nikah dalam doa nikah itu selalu ada kalimat Ya Allah tautkan mereka berdua dirujuk kepada Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha padahal dalam Al-Quran tidak ada cerita Nabi Yusuf itu yang ada itu maaf 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 kisah cinta terlarang antara dari Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf apa moral of the story-nya sedangkan dalam dalam pernikahan selalu Ya Allah tautkan hati mereka berdua sebagaimana kau tautkan hati Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha padahal Siti Zulaikha sekali lagi itu istri pembesar Mesir istri seorang pembesar Mesir jadi perempuan yang bersuami dan jatuh hati pada laki-laki lain nah pertanyaannya sekali lagi itu dikisahkan lalu apa moral of the story apakah moral of the story-nya ini sekali lagi just for untuk diskusi saja mohon tidak dianggap terlalu serius apakah moral of the story-nya adalah tenang saja kalau ada perempuan jatuh hati pada istri perempuan yang sudah bersuami jatuh hati kepada seorang laki-laki lain tenang saja there is always a hope akan selalu ada harapan karena ternyata jadi dengan Nabi Yusuf apakah itu wisdom-nya itu atau dimana mengapa Allah Ta'ala kisahkan mengapa Allah Ta'ala ceritakan mengapa Allah Ta'ala kisahkan misalnya Nabi Musa alaihissalam itu ketika diusir dari Mesir kemudian sampai ke satu tempat ada yaitu negeri Madian negerinya Nabi Suhaib alaihissalam dan disitu ada gembala-gembala yang sedang memberi minum ternaknya yus dirurnya lalu ada dua dua perempuan yang tidak kebahagiaan karena di yang laki-laki aja yang ambil dari air sumur itu lalu ada dua orang perempuan yang tidak kebahagiaan dan kemudian Nabi Musa menolongnya ini karena saya tidak secara khusus diminta Nabi yang mana jadi secara umum ini mas di Surat Al-Qasas ayat 23 nah yang kedua perempuan ini ternyata adalah puteri Nabi Suhaib alaihissalam tuas salam jadi mereka berdua tidak kebahagiaan sumur air karena dominasi laki-laki itu ini ayat yang layak dikaji oleh yang sering pertanyakan dominasi laki-laki ini ada dua perempuan yang tidak kebahagiaan lalu Nabi Musa bertanya maafat buku apa yang terjadi apa cerita kalian berdua kata mereka kami tidak dapat memberi minum ternak kami dan ayah kami adalah seorang yang sudah sangat sepuh sebetulnya ini ayat moral of the story nya adalah menolong mustadhafin menolong kaum yang terpinggirkan menolong contohnya perempuan dua perempuan yang disisihkan dari antrian karena Imro Atta'in disebut dengan jelas dalam Al-Quran karena mereka perempuan jadi tidak kebahagian catah itu wabuna sayhun kabir dan ayah kami seorang yang sudah sangat sepuh ini mungkin dalam bahasa kita sekarang double minoritas jadi sudah minoritas perempuan minoritas yang kedua itu sepuh double minority di negeri kita kadang-kadang ada bahasan tentang minoritas double sudah minoritas dari sisi etnis minoritas juga dari sisi keyakinan dan ada ayatnya dalam Al-Quran siapa yang menolong double minority ini seorang Nabi Allah Ta'ala utus bukan kebetulan Nabi Musa datang ke tempat itu tapi itu sudah ya kemudian Allah Ta'ala abadi kan bukan sekedar Nabi Musa datang menolong mereka berdua tapi bagi orang-orang minoritas yang terpinggirkan dari dominasi itu dari dominasi disini kebetulan dominasinya laki-laki tentu dominasinya nanti bisa berwujud apa saja dominasi kekuasaan dominasi ekonomi dan lain sebagainya bagi orang-orang yang terpinggirkan itu Allah Ta'ala kirim seorang Nabi untuk membebaskan mereka jadi moral of the story bagi yang merasa double or triple minority ya tunggulah kehadiran Nabi Allah Musa alaihissalatu nah kemudian setelah itu dipertemukan dengan ayahnya dengan Nabi Su'aib alaihissalatu wassalam apa jawaban Nabi Su'aib itu di ayat selanjutnya terus kata kedua putrinya itu ceritanya kan ya abah kami ditolong sama Nabi Musa oleh Nabi Musa alaihissalam lalu berilah dia upah berilah dia upah sesungguhnya sebaik-baik yang kau berupah adalah al-kawiyul amin inna kharam manista jartal kawiyul amin nah sesungguhnya sebaik-baik yang kau angkat kau beri upah kau angkat jadi pegawai petugas itu adalah orang yang kompeten dan kredibel orang yang kompeten dan berintegritas ciri misalnya moral of the story-nya untuk memilih seseorang bekerja untuk kita baik di perusahaan ataupun sebagai pemimpin negara itu adalah al-kawiyul orang yang punya kompetensi dan al-amin orang yang terpercaya menjalankan amanah itu yang jelas disebutkan dalam Al-Quran dan apa jawab Nabi Suhaib alaihissalam Nabi Suhaib itu langsung semuanya aku itu ingin menikahkan engkau kepada satu di antara yang dua ini baru saja menolong tiba-tiba upahnya itu langsung ditawari nikah saja gitu itu gimana apa moral of the story-nya kok tiba-tiba ditawari nikah baru juga kenal dan lain sebagainya surat Al-Qasos ayat 27 misalnya berkatalah Nabi Suhaib alaihissalam sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kau dengan seorang dari kedua anakku ini atas dasar bahwa kau bekerja denganku 8 tahun jika kau cukupkan 10 tahun adalah satu kebaikan dari ada syarat setelah bekerja 8 tahun atau kemudian 10 tahun nah halal seperti itu mesti kita gali moral of the story-nya cerita berikutnya lagi dan ini yang yang terakhir tadi Nabiullah Yusuf Nabiullah Musa masih cerita Nabi Musa dalam surat Al-Kahfi ketika Nabi Musa itu Allah Ta'ala janjikan untuk bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalatuhu'assalam ditentukanlah tempat pertemuan itu alhamdulillah imanasyahatan al-rajim jadi Nabi Musa yang sudah jadi Nabi sudah membebaskan Bani Israel diperintahkan Allah Ta'ala untuk menemui Nabiullah Khidir alaihissalatuhu'assalam lalu Nabi Musa berangkat dengan Fatah dengan seorang anak muda mulai dari ayat 61 sebelumnya ya jadi ya singkatnya cerita mereka berdua berjalan tempat pertemuannya itu adalah Majma' Bahrain Majma'ul Bahrain tempat pertemuan dua lautan itu tempat pertemuan Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir alaihissalatuhu'assalam tapi begitu mereka berdua berjalan seakan-akan Nabi Musa itu tidak melihatkan tempat pertemuan nya tempat pertemuan dua lautan tapi titik itu terlewati oleh Nabi Musa alaihissalatuhu'assalam setelah lewat beberapa saat dari tempat pertemuan dua lautan itu kata Nabi Musa alaihissalatuhu'assalam pada pemudanya ini kita ini sudah tolong datangkan makanan kita kita ya dari perjalanan ini sudah sangatlah datangkan makanan yang digunakan kata goda goda itu makanan makanan siap saji hidangan makanan goda tapi kata anak muda ini kata anak muda yang menyertai Nabi Musa ingatkan kau ketika kita mencari tempat istirahat berlindung dibalik batu aku lupa menyampaikan kepadamu tentang ikan yang disebut hud dan hud adalah ikan mas yang masih hidup ikan yang masih hidup ikan yang hidup jadi bahasa Arab itu seperti kita bahasa Indonesia yang tidak dimiliki oleh oleh bahasa lain saya kira termasuk mungkin bahasa Arab bahasa Inggris kita ini punya beras dan punya nasi sementara bahasa Inggris tidak punya jadi misalnya what is that rice what do you eat rice tapi kedua rice ini kita makan kelambas Indonesia apa itu beras apa yang kau makan nasi ada beda beras dan nasi beda demikian pula geda dengan hud nah kata kata yang disebut geda makanan kami tapi kata anak muda ini aku lupa tentang ikan itu karena aku lupa menceritakan kepadamu tidaklah buat aku lupa kecuali setan dalam mengingatnya sampai dibuat lupa oleh setan itu karena ini ada peristiwa yang penting yang besar dan ikan itu kemudian dia mengambil jalannya kembali ke laut dalam keadaan yang aneh dalam keadaan yang ajaib jadi ikannya itu balik lagi ikannya dalam tanda peti hidup lagi dan mencari jalannya ke laut kata Nabi Musa itu dia tempat pertemuan kita begitu tahu cerita itu itu dia tempat pertemuan kita itu tempat yang kita cari kemudian keduanya mengikuti jejak mereka semula nah mengapa Allah Ta'ala kisahkan itu moral of the story Bapak Allah Ta'ala kisahkan ada satu tempat bernama pertemuan dua lautan dan disitu yang sudah yang sudah berbentuk makanan tiba-tiba mengambil jalannya ke laut dengan cara yang ajaib yang yang mengikuti cerita mungkin Gilgamesh atau Alexander Agung mencari mata air atau Ponce yang mencari mata air keabadian yang tua bisa jadi muda lagi Leon de Ponce itu legenda-legenda pencarian air keabadian dan kalau ketemu minum itu awet muda dan lain sebagainya itu rupanya titik pertemuan Nabiullah Khidir alaihsatussalam karena ikan yang sudah jadi roda sudah jadi makanan tiba-tiba berubah lagi menjadi hut dan mengambil jalan ke Bali ke laut dengan cara yang ajaib yang terakhir ketika bertemu dengan Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir alaihsatussalam kita diajarkan bagaimana Nabi Musa itu dalam tanda petik dilarang bertanya padahal pertanyaan itu adalah awal dari ilmu tapi Nabi Khidir Nabi Musa diperintahkan belajar pada Nabi Khidir kemudian Nabi Khidir melakukan tiga hal tiga peristiwa yang setiap satu dari tiga peristiwa ini Nabi Musa selalu tanya ini kenapa engkau lubangi perahu kenapa engkau apa hancurkan tembok dan lain sebagainya itu jadi pertanyaan dan Nabi Khidir itu tiga kali kesempatan yang adalah Nabi dan Nabi Musa Nabi Ulul Azmi tapi kemudian Nabi Khidir berkata inna kalan tasti ma'iya sabro engkau itu tidak akan sanggup bersabar gitu engkau tidak akan sanggup bersabar inna kalan tastati ma'iya sabro saya ingin mengakhiri dengan menyebutkan ayat Al-Quran ya ma'iya sabro wala inna kalan tastati ma'iya sabro diulang tiga kali ya dalam ayat Al-Quran engkau itu tidak akan mampu bersabar bersamaku dia menjawab sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku satu itu ya surat Al-Kafiat 67 tapi Al-Quran itu memerintahkan kita untuk bersabar sebagaimana sabarnya para nabi ulul azmi diantara para rusul fasbir kama sobar ulul azmi minar rusul bersabarlah sebagaimana sabarnya para nabi ulul azmi diantara para rusul surat Al-Ahqaf ayat 35 dan nabi Musa adalah satu diantara nabi ulul azmi dan nabi Musa tidak sanggup bersabar nabi Musa tidak sanggup bersabar inna kalan tastati ma'iya sabro kok tidak sanggup bersabar sementara kita diperintahkan bersabarlah seperti sabarnya para nabi ulul azmi dan nabi Musa ulul azmi dan nabi Musa tidak sanggup bersabar jadi bolehkah kemudian kita tidak bersabar gitu nah saya kira itu dulu mas sudah setengah jam ya supaya kita bisa diskusi nanti dengan teman-teman makasih terima kasih Pak ini satu pencerahan kisah-kisah tadi sekitar 4 kisah 4 kisah saya kira yang diulas dan ini justru menimbulkan rasa penasaran kenapa karena mulai dari tadi pertama itu saya sering betul denger orang berdoa usaha-usaha berdoa alif bainah gitu kan alif bainahu bainaha kama al-lafta bainah yusuf wa julaikho muhammad wa khadijatul kubur kira-kira gitu itu gak pernah dan itu selalu diulang dan ini tadi dibahas tapi kita belum dapat moral story-nya apa kira-kira itu itu belum belum ketemu itu jangan jangan kita disuruh nanti nanti ada bukunya tentu saja ada bukunya tapi nanti mungkin sebelum sampai ke sana saya ingin ini tadi menarik teman-teman sekalian kisah-kisah itu sebetulnya menunjukkan saya itu selalu kalau kita baca surat kahri kenapa saya itu punya saya itu di rumah punya pakai bukan ini ya punya terjemahan yang Muhammad Asad itu mizan itu sengaja dibeli karena ketika kita membaca Al-Quran kita juga membaca terjemahannya jadi kita ngerti situasinya seperti apa dan ini kan satu mufasir yang sering ikuti channel jadi saya kira ini bagus sekali kalau ini kita 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 baca jadikan rujukan nah itu itu satu yang kedua beberapa moral story itu memang penting itu memberikan kita kalau saya merasanya merasanya itu menjadi semacam apa namanya pegangan kita moral story itu jadi pegangan kita untuk kita melanjutkan hidup di dalam masyarakat yang yang majemuk tadi itu pasti ada ada itunya nah ada pertanyaan ini dari kawan kita namanya Kang Ahmad apakah seluruh nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu historis adanya real faktual atau sekedar narasi religi untuk diambil teladannya saja Pak Kiai mungkin sambil menjawab tadi beberapa moral story tadi itu baik mungkin yang dimaksud ini apakah sosoknya memang ada atau sekedar narasi religi sebagai kisah yang tidak ada sosoknya begitu barangkali ya yang ditanyakan ya secara saya kira yang bertanya ini ahli sejarah jadi dalam sejarah itu dapat sejarah dapat dibuktikan dengan teks misalnya filologi begitu ya kajian terhadap teks atau juga dengan tradisi lisan tradisi oral bagaimana sesuatu ini bukan hanya tentang kisah para nabi orang mungkin tanya apakah Muhammad Ramdan ada atau tidak pahlawan nasional itu apakah tan malah itu ada atau tidak faktualnya sebetulnya makamnya di mana di kediri atau di tempat yang lain kadang-kadang tokoh-tokoh kita terdahulu itu ada cerita yang makamnya itu di mana-mana atau di beberapa titik lah mungkin itu dulu untuk mengelabui Belanda dan lain sebagainya nah jadi bisa dilihat dari teks bisa dilihat dari tradisi lisan oral atau bisa dilihat dari bukti-bukti sejarah misalnya di Irak terutama dan saya terima kasih Kang Ahmad sudah bertanya saya sangat ingin memperkenalkan Irak itu sebagai missing link dalam sejarah Islam galilah apa yang terjadi di Irak datanglah ke Irak lihat apa yang ada di sana kalau kita berangkat ke Tanah Suci Umroh misalnya ya plusnya itu plus Turki nah Turki ini plusnya plus Kekaisaran Usmani yang itu ratusan tahun setelah Islam ya kan atau kemudian plus Yordania apalagi Yordania itu lebih dari seabad setelah Islam atau ini malah plusnya itu plus ke Mesir Mesir ini zaman Firaun gitu jadi dia mundur ke belakang plus Umroh plusnya ini nah iya memang begitu itu kenyataannya ya tentu ada jejak-jejak barangkali Nabi Musa AS dan seterusnya tapi biasanya Umroh plus Mesir itu ya ke piramida ya jadi piramida itu adalah kuburan Firaun dan bagus ya artinya itu sah-sah saja boleh-boleh saja kenapa tidak Umroh plusnya itu plus ke Irak yang jauh lebih dekat dari sejarah Islam artinya pasca wafat bagian Nabi SAW Lusirina Ali pindah ke Irak 25 tahun pasca bagian Nabi wafat dan sejarah di Irak apa yang terjadi Irak juga menyimpan sejarah disana ada makam para Nabi makam Nabi Allah Hud AS makam Nabi Allah Ayub AS ada dan disiarahi nah kenapa kita tidak kesana Palestina banyak juga tapi kan kita agak-agak sulit begitu tulisnya ke Palestina itu nah di Irak itu ada jejak-jejak itu ada misalnya satu satu wilayah yang bernama Masjid Sahalah disitu ada rumah Nabi Allah Idris AS rumah Nabi Allah Ibrahim AS AS tempat Nabi Ibrahim membangun perahu dan seterusnya tempat tanur itu air itu memancar dari tanah dan seterusnya nah itu ada jejak yang dipelihara oleh sejarah ya menurut saya dia faktual oleh teks juga baik itu teks Islam maupun teks agama-agama lain dan kita temukan juga tradisi lisannya kemudian peninggalan-peninggalannya memang ada upaya jejak-jejak sejarah itu berusaha dihilangkan jadi misalnya alih-alih kita tahu ditiadakan diratakan itu bisa menjauhkan orang dari penyataan dan akhirnya ini mungkin sekedar narasi saja kita justru harus khawatir dengan gerakan yang akhirnya akan mengatakan kisah-kisah itu narasi religi saja tidak ada sosok faktualnya karena jejak-jejak peninggalan sejarahnya itu ada yang dihapuskan begitu barangkali iya sekarang Ahmad Tantun Nuhun mudah-mudahan menjawab tadi tapi rasa penasaran itu tadi yang pertama itu saya sering sekali dapat doa penghulu-penghulu baik penasaran yang mananya kenapa di karena kan situasi yang enggak maksud saya ini sudah digariskan oleh Allah tetapi kenapa orang perempuan bersuami terus bertahun dengan Nabi Yusuf Nabi Allah Yusuf lalu kemudian yang kita tahu mereka akhirnya hidup berdua dan lain sebagainya kira-kira itu ininya sebelum sebelum jawab kita tahu mereka hidup berdua dari mana dari mana apakah ada ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa mereka hidup berdua tidak ada tidak ada baik ayat Al-Quran yang mengisahkan itu wawadzubillahim nasihatun al-rajim saya bacakan ayatnya wawadzubillahim ibadzubillahim mubin perempuan 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 di kota itu menggunjingkan mereka berkata ini istrinya Al-Aziz imro'atullah aziz jadi memang dalam Al-Quran digunakan kata imro'ah juga digunakan kata zaujah atau zaujah ya ada perbedaan ada digunakan kata zaujah atau digunakan kata ba'al untuk membahas itu tadi karena mas bilang harus boleh baca bukunya untuk itu buku saya judulnya Bidadari Surgawi itu cerita tentang bukan hanya kesetaraan gender lah karena dimulai dari rasa penasaran saya dan saya izin disebarkan pun tidak apa-apa saya izin mengajak saudara sekalian untuk kembali melihat terjemahan seperti yang mas sampaikan tadi karena terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran bahasa kadang membatasi makna ada kata-kata yang tidak dapat diwakili seperti beras dan nasi tidak dapat dipahamkan ke dalam bahasa Inggris karena dua-duanya sama rice gitu ya nah ada kata hur yang sering terjemahan menjadi bidadari dan itu terkesan feminin padahal hur misalnya kalau nanti laki-laki dengan bidadari perempuan dengan siapa gitu padahal kata hur itu adalah jama dari haura dan ahwar haura bidadari perempuan ahwar bidadari laki-laki gitu lah ya seperti saudara dengan aswat ketika kedua-duanya di jama itu menjadi hur jadi Al-Quran nya sebetulnya egaliter hur itu bisa berlaku baik untuk bidadari maupun yang laki-laki tapi ketika menggunakan dalam tanda petik yang bermasalah ada masalah masalah ini bisa karena beda keimanan seperti Imro'atul Fir'aun beda keimanan Fir'aunnya kafir istrinya Siti Asiyah mu'min atau misalnya sebaliknya istri Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak ikut kepada Nabi gitu itu menggunakan kata Imro'ah jadi penggunaan kata Imro'atul Aziz itu katanya menunjukkan ada masalah antara keduanya gitu lah mungkin penggunaan Imro'atul Aziz ini merujuk kepada kalau ada konflik rumah tangga konflik keluarga gitu digunakan kata Imro'ah perempuan tidak digunakan kata istri walaupun dalam terjemahan adalah istri makanya membahas Al-Quran membahas kisah para Nabi itu berkaitan dengan bahasa Arabnya kata dalam bahasa Arabnya nah untuk ini insyaallah ada buku saya mas sekaligus promosi Dakoikul Quran gitu ya nah bukan tentang taksir tapi tentang merevisi terjemahan yang semestinya ada yang lebih tepat untuk itu gitu nah kata perempuan perempuan di kota itu ini istrinya Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu sangat mendalam kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata bola limubin ini kali kedua dalam surat Yusuf kata sesat yang nyata digunakan kali yang pertama ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu ingin mencederai Nabi Yusuf menjatuhkannya ke dalam sumur alasannya apa sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita semua padahal kita ini mayoritas kita ini golongan yang kuat kita ini mayoritas tapi ayah kita lebih cinta pada Nabi Yusuf dan saudaranya sesungguhnya ayah kita itu berada dalam kesesatan yang nyata jadi dua kali cinta pada Nabi Yusuf itu dianggap oleh orang banyak sebagai sesat yang nyata sesat yang nyata bola limubin satu ketika Nabi Yakub dianggap oleh saudara-saudaranya lebih mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya yang kedua ketika orang-orang kota berkata ini Imratul Aziz ini jatuh cinta pada bujangnya pura viduh fatah pada orang yang berkhidmat di rumahnya yaitu Nabi Yusuf sungguh ia berada dalam kesesatan yang nyata jadi kalau saudara mungkin dalam tanda petik mudah-mudahan tidak itu saudara sering disesat-sesatkan oleh orang lain harus lihat dalam hati siapa yang saudara cintai kayaknya saudara mencintai seseorang yang karena itu disesatkan satu saudara mencintai Nabi dan saudaranya Yusuf maka saudara akan disebut kesat yang nyata atau saudara mencintai seseorang yang membuat saudara itu digunjingkan orang banyak sudah jatuh hati gitu dan saudara tidak dapat memilikinya tidak dapat sampai pada kecintaan itu maka suara juga disebut bola limubin dalam Al-Quran cinta yang tidak kesampean itu adalah kekesesatan yang nyata gitu itu menurut Al-Quran itu moral of the story yang saya tangkap jadi kalau ada yang menyesat-menyesatkan tanya siapa yang ada dalam hati saudara apakah Nabi Yusuf dan saudaranya gitu nah nah lalu kenapa di dalam doa dan sampai akhir memang Nabi Yusuf jadi Raja juga masih belum menikah dengan Nabi Yusuf bayangkan dia memendam kecintaannya sekian lama lebih dari mungkin sekian puluh tahun disitu ada penantian sesat yang nyata itu karena jatuh cinta dan ditunggu gitu ya penantiannya ini sekian lama jadi moral of the story-nya berarti mencintai seseorang yang tidak dapat dimiliki bisa begitu lama wakan didoakan oleh para ustad baru setelah Nabi Yusuf jadi wazir jadi pembesar dan suami Zulaikha wafat dan Siti Zulaikha berkhidmat pada suaminya sebaik-baiknya kemudian Siti Zulaikha itu jauh lebih sudah sepuk sudah sepuk dalam kisah Sul Anbiya dari Al-Jazairi itu Nabi Yusuf sedang berjalan di pasar dan dengan seluruh kebesarannya lah karena seorang Nabi seorang wazir Nabi Siti Zulaikha sudah terlempar terusir berada di luar itu pakaian compang-camping sudah sepuh dan mata sudah kelihatan penglihatan sudah kehilangan penglihatan tiba-tiba mendengar dari orang banyak ada pembesar lewat ada pembesar lewat wa innahu la Yusuf dan itu adalah Yusuf itu adalah Yusuf kemudian Siti Zulaikha Yusuf gitu jadi begitu dia tidak dapat melihat tapi mendengar orang ramai kiri kanannya ini ada wazir pembesar lewat yaitu Nabi Yusuf Yusuf kata Siti Zulaikha dengan kecintaan yang sesatnya nyata itu kemudian berlaut Siti Zulaikha bergumam berbisik saja dengan suara yang lemah Yusuf memanggil Nabi Yusuf alaih salatu wassalam dan Allah ta'ala menyampaikan seruan itu pada Nabi Yusuf Allah ta'ala menyampaikan bisikan Siti Zulaikha itu pada telinga Nabi Yusuf alaih salatu wassalam lalu bagaimana kelanjutan ceritanya tunggu enlightenment bulan Ramadan tahun depan moral of the story-nya Allah ta'ala itu menyampaikan hatta kita itu sudah tidak dapat bersuara tapi Allah ta'ala itu akan menyampaikan gitu ya secara lahir ya mungkin tidak terdengar tapi ya Allah ta'ala itu maha menyampaikan nah tautkan hati mereka berdua antara Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha merujuk pada saat setelah itu setelah suara Yusuf itu sampai pada telinga Nabi Yusuf dari Siti Zulaikha begitu barang kalimat terima kasih semoga ini menyebaskan tentang kisah-kisah terutama kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha nah ini ada pertanyaan berikutnya dari Wahyu Ramadan Wahyu Ramadan bagaimana pendapat Pak Kiai terhadap masih banyak orang yang tidak mengerti dan mengamalkan konsep La Ilaha Illallah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim maksudnya apa ini La Ilaha Ya ya La Ilaha Ilallah ilahu sama ya baik terima kasih banyak Allahu Allah baik-baik terima kasih terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung saya lihat ini ada beberapa sahabat nama yang saya lama tidak jumpa ada Pak Mif Bayhaki yang terakhir menulis ini guru kami di UPI ya salam tahazim jika teman-teman semua salam kenal mudah-mudahan bisa jumpa di kegiatan-kegiatan yang lainnya nah tentang Tauhid Nabi Ibrahim ini menarik oleh Kang Wahyu ya Mas Wahyu ya begini apakah Nabi Ibrahim itu pencarian saya bacakan ayatnya ini melihat ini kan Nabi Yusuf AS Surat Al-An'am ayat dibaca dari ayat 76 ketika malam menyelimuti melihat bintang ia berkata ini Tuhan dan ketika bintang itu raduk ia berkata aku tidak suka yang yang redup yang hilang yang tenggelam kemudian melihat bulan lihat bulan bersinar terang ini Tuhanku ini Rabku kalau Tuhanku tidak memberikan aku petunjuk aku akan termasuk orang yang tersesat lihat matahari terang lagi ini Tuhanku ini jauh lebih besar dan ketika matahari tenggelam kesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu menyekutukannya nah apakah itu Nabi Ibrahim benar-benar percaya bahwa bintang itu robnya bulan itu robnya matahari itu robnya bukankah sekian lama sudah melihat bintang bulan dan matahari sebelum sampai di titik itu atau Nabi Ibrahim dalam tanda petik mengingatkan umat kalian kalau percaya pada bintang-bintang redup kalian kalau percaya pada bulan-bulan hilang kalian kalau percaya pada matahari matahari tenggelam bukan Nabi Ibrahim meyakini itu semua sebagai Tuhan dalam bahasa Maha Ainul Najib maka belajarlah hamba sebagai Ibrahim melihat bulan matahari dalam puisi Muhammad sampai gamblang bagi hamba Allah Tuhan yang sejati apakah seperti itu bahwa awalnya percaya bulan percaya bintang dulu lalu bulan lalu matahari atau sebetulnya Nabi Ibrahim mengingatkan dalam hal ini mungkin bahasa menyindir kurang tepat untuk seorang Nabi tetapi menyampaikan dengan bahasa sebaik-baiknya pada umat kalian kalau percaya bintang hilang percaya matahari bulan hilang gitu sesungguhnya Tuhan kita itu Allah nah jadi Tauhid yang dimaksud dan Nabi Ibrahim menyebutnya disini sebagai Rob tidak sebagai ilah ada Rabbi gitu ya dan Al-Quran menggunakan penggunaan Rob penggunaan ilah dengan makna yang juga khusus nah jadi Tauhid itu adalah looks for something beyond kita melihat matahari kita lihat di belakang itu di balik itu kita melihat bulan kita melihat seluruh ciptaan Allah Ta'ala yang beraneka ragam tapi di ujungnya adalah Allah Ta'ala yang esak juga itu mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan dan kisah Nabi Ibrahim tentang bintang bulan dan matahari yang sekarang ini terlepas dari ini ini sekedar supaya lebih hidup saja diskusi kita jadi ada organisasi-organisasi termasuk kepartaian yang lambang itu adalah bintang bulan dan matahari gitu harus melihat di balik itu jangan berhenti disitu karena kata Nabi Ibrahim aku berlepas diri itu pada yang melihat matahari aku berlepas diri katanya kalau matahari bersinar terang ini lebih besar dan seterusnya oke Nabi Ibrahim ini salah satu sosok yang memang sangat kuat kalau mendapat judukan Khalilullah betul-betul betul-betul Nabi yang ya tentu saja Nabi yang lain juga sama tapi dia ditunjukkan dalam kisah-kisahnya adalah Nabi yang betul-betul tauhidnya itu sangat kuat dan betul-betul apa yang diperintahkan Allah itu dijalankan ujiannya itu begitu besar bahkan sampai sampai kisah kisah tentang Nabi Ismail dan kita tahu sendiri Nabi Ismail di dalam Islam itu saja Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim diminta dikorbankan itu satu kisah yang saya kira tantangannya begitu besar dan Nabi Allah Ibrahim itu menjalankan perintah itu bagaimana Pak tadi ada yang mau disampaikan benar kepercayaan Nabi Ibrahim yang begitu kuat terhadap tauhid masih menyesatkan tanya dan kita harus mencari moral of the story nya yaitu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissallam bertanya ilahi robbi maaf robbi arini kaifatuh hiyal mauta Tuhanku robku perlihatkan kepadaku bagaimana kau hidupkan orang yang mati itu surat al-baqoro ayat 260 jadi yang sudah percaya yakin melewati bion bintang bulan dan matahari masih juga bertanya Tuhan bagaimana kau hidupkan orang yang sudah mati apakah teman-teman disini pernah meragukan Tuhan menghidupkan orang yang sudah mati ini Nabi Ibrahim bertanya minta diperlihatkan kaifat bagaimana kau hidupkan yang sudah mati dan apa jawaban Allah Tuhan bagi Nabi Ibrahim yang muahid yang sejati itu kata dalam Al-Quran apakah kau belum beriman jadi masih ditanya itu oleh Tuhan padahal ini tanya-nya itu pada Allah Tuhan jadi kurang beriman bagaimana tanya-nya pada Allah Tuhan Tuhan tunjukkan bagaimana kau hidupkan orang yang sudah mati dan Tuhan menjawab apakah kau belum beriman jadi santai-santai saja kalau kita mempertanyakan sesuatu yang dianggap dalam tanda petik ini melanggar batas-batas keimanan kau kalau bahas ini ini imanmu goyang apakah kau belum beriman masih tanya tentang hal ini Nabi Ibrahim juga tanya dan Tuhan menjawab awal amtumi apa kau belum beriman jadi kalau ada yang diskusi lalu ini sudah masuk kerana akidah ini masuk kerana keimanan kita tidak bisa diskusi moral of the story Nabi Ibrahim saja tanya dan Tuhan jawabnya juga kau belum beriman santai saja tidak apa-apa jangan dihakimi sesat kafir murtad dan lain sebagainya Nabi Ibrahim tanya ini Nabi yang sudah Nabi dan tanya pada Tuhan kayak lagi kita harus bedakan tanya kita kita harus bedakan pertanyaan anak SD dengan pertanyaan mahasiswa kalau dua-duanya tanya gimana sih menghidupkan yang sudah mati itu dua bobot pertanyaan yang berbeda ini Nabi yang tanyanya dan Tuhan menjawab apakah kau belum beriman Nabi Ibrahim santai dia beriman dia bukan berarti mempertanyakan keagamaan dia tidak dia hanya ingin hatinya itu menjadi tenang seperti Mas Majid ini gimana Nabi Ibrahim apa tidak beriman beriman tapi agar hati menjadi tenang mempertanyakan itu oke dan bagus sal sabilan baik baik ini ada beberapa pertanyaan yang sama ini bertanya soal kisah Nabi Musa dan Nabi Hidir ini apakah oke sebentar ini nah ini soal ujian kesabaran yang tiga kali diulang itu tiga kali diulang itu menunjukkan itu moral story-nya apa kira-kira kok sampai begitu ya kira-kira kalau soal kesabaran ya tentu saja Allah memerintahkan Nabi-Nabi untuk sabar dan kita belajar kepada para Nabi itu ini kira-kira apa yang ingin dimaksudkan wah maksud lalas nah ini berat jadi ya namanya ya dari Amirah dari dari Wahyu juga ada dua sama ya baik jawaban pendek saya pernah membahasnya di ada playlist prophetic wisdom di kanal youtube bengopi tv mas izin promosi kanal itu bengopi tv ya bengopi tv itu ada pembahasan tentang Nabi Allah Khidir alaihissalam itu jawaban pendek nah dan intinya adalah sesuatu tidak selalu seperti kelihatannya nah cerita Nabi Allah Yusuf Nabi Musa dan Nabi Khidir itu janjian bertemu di tempat pertemuan dua lautan dimanapun itu ada yang menyebut lautan pasifik Atlantik itu kan ada Allah Alam lah tapi janjian bertemu di situ dan seakan-akan Nabi Musa itu tidak lihat Nabi Musa itu lewat titik itu dan tidak lihat keberadaan Nabi Khidir sampai ketika setelah lewatkan kita mau makan ia berubah jadi ikan oh itu titik tadi kita mestinya ketemu mereka balik lagi dan bertemu dengan Nabi Khidir Nabi Khidir sesungguhnya sudah menunggu di situ tapi Nabi Musa lewat begitu saja seakan-akan Nabi Khidir itu gaib di antara mereka berdua kita juga mungkin tidak sepenuhnya melihat apa yang seharusnya kita lihat mata kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat nah jadi kisah Nabi Khidir itu mengajarkan kepada kita untuk melihat beyond tadi sesuatu tidak seperti kelihatannya kenapa dilubangi ini kan merusak tidak disana itu ada raja yang mengambil perahu-perahu dengan tanpa hak merampas Nabi Khidir justru ingin menyelamatkan nah terus ada lagi yang yang sulit mungkin yang anak kecil dibunuh kalau yang tembok itu kemudian ya karena di dalamnya ada harta karun ada kan ada 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 harta yang ingin diwariskan kepada anak yang soleh tapi ini ada anak dibunuh misalnya gimana ceritanya kok Nabi membunuh nah sesuatu tidak seperti kelihatannya gitu dan Nabi Musa bergerak setiap melihat sesuatu yang dirasa salah dirasa keliru Nabi Musa menjalankannya nah apakah Nabi Musa salah belum tentu para Nabi itu dijaga Allah Ta'ala para Nabi itu maksum para Nabi itu terpelihara dari dosa perintah itu ada tiga pertama Amr Takwini perintah yang berhubungan dengan penciptaan seperti matahari beredar matahari itu patuh pada perintah Tuhan bumi beredar mengelilingi matahari matahari berpendar menyinarkan cahaya itu perintah menjalankan perintah kauniyah Allah Ta'ala lalu ada perintah tasri'i perintah seperti sholat lah kalau kita tidak sholat kita dihitung dosa dan ada perintah yang bersifat takdibi perintah takdibi ini perintah untuk menyempurna seperti begini pak polisi mengatakan kalau lihat kiri kalau mau nyeberang lihatlah kiri kanan dan kita tidak lihat kiri kanan apa kita dosa tidak dia tidak termasuk syariat tapi ada akibatnya ada konsekuensi kalau tidak lihat kiri kanan bisa ketabrak nah ketika Nabi Musa Nabi Adam mendekati pohon jangan kau dekati pohon ini itu bukan perintah tasri'i tapi perintah takdibi ketika Nabi Musa juga dilarang untuk bertanya untuk bersabar itu perintah takdibi dari Allah Ta'ala Nabi Musa menjalankan keyakinannya dia menjalankan ini yang saya tahu dan ini keliru gitu kemudian diingatkan berdasarkan layer tingkat pemahaman itu kita mungkin moral of the story-nya jangan tergesa-gesa dalam menyimpulkan jangan tergesa-gesa menghakimi orang lain salah jangan tergesa-gesa mengalami menghakimi orang lain keliru orang lain susah dan seterusnya barangkali ada sesuatu yang sesuatu tidak selalu terlihat seperti apa adanya maaf ini lebih dari waktu yang ditentukan mohon maaf terima kasih terima kasih banyak sebetulnya masih ada pertanyaan tapi saya simpan saja karena ini sudah jam 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 kita pada sore hari ini, mohon maaf sekali tidak semuanya bisa dijawab tapi, kalau berkenan nanti saya akan kirim ini pertanyaan-pertanyaan ini ke Instagram siap, siap nah itu dia mudah-mudahan itu dijawab dan saya mention, satu persatu nama yang tadi, kayak ada soal ini masih ada yang mempertanyakan soal kesesatan yang nyata, dola lunmubin itu apakah berurusan dengan cinta yang kadang-kadang kehilangan akal, segala macam, tapi nanti nanti saja, nanti akan saya mention dan itu nanti bisa jadi pelajaran kita bersama, terima kasih banyak ini saya kira waktunya sangat spesial sekali lain kali nanti kalau kita mau bicara lagi soal ini, saya akan spesifik kisah Nabi Lut, kisah Nabi Musa kisah Nabi Musa 63 surat dari 114 siap, siap terima kasih terima kasih teman-teman dan CMS semuanya terima kasih terima kasih